Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, untuk oti ini kita akan mencoba berdasarkan sama tentang desain penelitian mixed method sequential explanatory. Dan untuk semakan pagi ini kita akan berlatih membuat judul dan rumusan masalahnya. Oke, yang pertama bahwa desain sequential explanatory itu dimulai dari tahap kuantitatif, yaitu pengumpulan data dan analisisnya. Kemudian dilanjutkan dengan fase kualitatif, disana juga ada pengumpulan data dan analisisnya. Kemudian tahap terakhir adalah interpretasi yang berisi simpulannya. Oke, ini adalah salah satu judul desain mixed method sequential explanatory, bahwa desain ini biasanya menggunakan judul kuantitatif. Dan judul kuantitatif itu jiri-jirinya diantaranya adalah dengan kata pengaruh dan terhadap. Ya, coba kita perhatikan, judulnya adalah pengaruh akses sumber daya, kualitas kurikulum, dan persepsi peluang terhadap keyakinan dan motivasi wirausaha, serta dampak selanjutnya terhadap keberhasilan pendidikan kewirausahaan. Nah, ini kalau kita urai, bahwa akses sumber daya itu adalah X1-nya, kemudian kualitas kurikulum adalah X2-nya, persepsi peluang adalah X3, kemudian keyakinan wirausaha itu adalah X4, Motivasi wirausaha adalah X5, dan keberhasilan pendidikan kewirausahaan adalah Y-nya, variablenya. Oke, kita lihat berikutnya agar lebih jelas ya. Bagaimana kita bisa menentukan variabel-variabel itu? Yang pertama adalah melalui penelitian relevan sebelumnya, kemudian yang kedua adalah melalui penalaran yang logis. Contohnya, misalnya pada tahun 2020, Jerat pernah menulis atau melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan kewirausahaan, Jerat ini menemukan bahwa ada tiga faktor, yaitu ada akses sumber daya, kemudian kualitas kurikulum, dan sumber daya wirausaha. Sementara itu, Jen Kinseng pada tahun 2022, itu melakukan penelitian dan menemukan bahwa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan kewirausahaan, itu ada kompetensi guru kewirausahaan dan kualitas pengajaran kewirausahaan. Ini adalah penelitian relevan sebelumnya. Lalu penelitian logis, contohnya bagaimana? Melalui pikiran logis kita, kita bisa memperkirakan. Misalnya, sumber daya kewirausahaan itu dipengaruhi oleh motivasi. Nah, ini tidak logis ya. Misalnya, ketika semakin tinggi motivasinya, maka semakin baik sumber dayanya. Ini sesuatu yang tidak logis. Harusnya dibalik ya. Semakin baik sumber daya kewirausahaan, maka kemungkinan akan semakin lebih motivasinya. Oke, sampai di sini. Paham ya, teman-teman? Oke, kita lanjutkan. Langkah berikutnya, Untuk desain sequential explanatory, kita harus membuat model konseptualnya. Misalnya tadi, kalau kita sudah membuat variabelnya, akses sumber daya X1, curriculum X2, peluang X3, keyakinan X4, motivasi X5, dan keberhasilan penyedikan kewirausahaan adalah lainnya, maka kita bisa membuat model seperti ini. X1, X2, dan X3 itu kita perlakukan sebagai variabel exogen. Variabel yang ada di luar. Kemudian, dia berpotensi berpengaruh berada di variabel intervensi, atau intervening ya. Di mana kita tempatkan di situ ada X4 dan X5, lalu Y-nya adalah keberhasilan penyedikan murah tahap. Nah, kita bisa membuat panah-panah ini, artinya, X1 itu kemungkinan berpengaruh berhadap X4 dan Y. X2 juga berpengaruh berhadap X4 dan Y, dan seterusnya. Sekali lagi, selain melalui penelitian sebelumnya yang relevan, membuat model ini bisa menggunakan pemikiran logisnya. Untuk selanjutnya, bagaimana kita membuat rumusan masalahnya, karena ini mixed method, maka kita harus membuat rumusan masalah kuantitatif, kualitatif, dan mixed method-nya. Nah, misalnya, ketika kita membuat rumusan masalah kuantitatif secara deskriptif, itu kita mendeskripsikan setiap variabel. Misalnya, seberapa baik X1, tetapi disebutkan secara lengkap ya, seberapa baik akses sumber daya kewirausahaan di sekolah itu. Kemudian yang kedua, seberapa tinggi X2, kita telah lihat, seberapa tinggi kualitas kurikulum pendidikan kewirausahaan di sekolah X. Lalu persepsi peluang, seberapa luas persepsi peluang siswa sekolah itu terhadap pendidikan kemudian seterusnya. Nah, kita jelaskan deskriptifnya mulai dari X1 sampai dengan Y-nya. Lalu, untuk rumusan masalah kuantitatif asosiatif, itu kita lihat perpanahnya. Misalnya, adakah pengaruh signifikan X1 terhadap Y? Itu harus kita jelaskan. Adakah pengaruh signifikan akses sumber daya terhadap keberhasilan pendidikan kewirausahaan? Yang kedua, adakah pengaruh X2 terhadap Y? Nah, itu kita harus jelaskan. Adakah pengaruh signifikan kualitas kurikulum terhadap keberhasilan pendidikan kewirausahaan? Dan seterusnya, sampai semua panahnya habis ya. Itu adalah rumusan masalah kuantitatifnya. Lalu, untuk rumusan masalah kualitatif dan mixed methodnya, contohnya seperti ini. Apakah data kuantitatif didukung data kualitatifnya? Kualitatif bisa kita lihat dari observasi atau studi dokumen atau wawancara. Kemudian untuk pengumusan masalah mixed methodnya, apakah ada faktor lain yang berpengaruh terhadap variabel Y? Oke, demikian yang dapat kita sampaikan, yang sederhana ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.